Ehm, another video of a night in my life part 7 Ya, video ini gue mulai pada malam hari Tepat waktu itu, gue, Renal, RB, dan juga Vike Baru aja pulang dari suatu acara Nah, seperti biasa, sehabis dari luar Jangan lupa untuk cuci kaki tangan kalian ya Jangan biarin juga ubin kalian licin Gue juga gak lupa tadi untuk robek masker sebelum dibuang Biar gak dia rius Oke, agenda malam ini adalah Pertama-tama gue, Renal, Vike, dan juga RB Mau meetingin jatuh untuk bulan puasa Karena di awal bulan puasa ini bakalan banyak kedatangan tamu Lu kasih makan biar anak lu tau nih Lu pemiliknya, lu emaknya, nih Setelah selesai meeting, gue minta Vike untuk kasih makan anaknya Terus, terus, penuhin Selesai menjalankan tugasnya sebagai seorang babu dari majikan yang berbulu Kita masih ngobrol-ngobrol sebentar sebelum akhirnya mereka pamit pulang Dadah Masker lu mana? Tidak ada masker gue ini Tapi lu waktu Nah, tuh dimana maskernya, Renal? Dan ketika mereka semua udah bener-bener pergi ini dari apartemen gue Sekarang saatnya gue untuk beres-beres Mulai dari nyusun rak sepatu dulu Angkat pup majikan Dan setelah ini gue mau ke balkon untuk ngambil sapu Karena banyak pasir majikan yang berserakan Jadi itu semua harus disapu Aduh, karena berserakannya bahkan sampai kerek sepatu Satu persatu sepatunya gue angkat Lalu gue susun ulang lagi Nah, sebelum gue nyapu ke seluruhan ruangan Gue mau ngerapin dulu nih barang-barang yang ada di atas meja Dan juga di atas karpet Setelah itu semua rapi Gue malah mau naik langsung ke atas Dan gue berubah pikiran Gue kayaknya mau ngerapin ruangan atas dulu Baru nanti ke ruangan bawah Dimulai dari beresin kasur Karena hari itu gue buru-buru banget Gue bahkan sampai tidak sempat untuk meninggalkan tempat tinggal gue rapi Sebelum gue berpergian Tapi gak apa-apa yuk Diberesin sekarang daripada gak sama sekali Hayo kasur, kamar kalian udah diberesin belum? Kamar kalian udah disapu belum? Jangan cuma hanya nyapu yang keliatannya aja ya Yang bisa diangkat, diangkat aja Lalu sekarang gue udah bisa nerusin untuk nyapu di bagian ruangan bawah Tapi sebelum itu Gue mau nyingkirin dulu nih Tempat tidur dan tempat makan minum kucing Sapu tangga satu persatu Lalu sekarang gue mau kebut karpet dulu nih Biar kotoran-kotoran di atasnya juga bisa terangkat Dan bisa sekalian disapu Gulung tikare biar nyapunya bisa lebih leluasa Lalu sapu bagian kolong sofa dan juga meja Dan sapu keseluruhan sisanya Setelah itu gak ketinggalan gue juga mau nyapu balkon Biar kayak kalau rapi dan bersih tuh sekalian aja gak sih? Begitu selesai dengan persapuan Gue lanjut ke kamar mandi bawah Untuk ngambil alat pel Nah kalian udah ngepel kamar kalian belum? Gak apa-apa kok ngepel telat? Kayak gue ini meskipun udah kemaleman Tapi ya yaudahlah daripada gak sama sekali dikerjain kan Ngepel dari sisi ke sisi Terus juga gue berpindah ke ruangan kamar mandi Dan jangan biarin ubin kalian licin Lalu setelah itu ngepel sisa bagian kamar ruangan atas Gak ketinggalan tangga juga satu persatu gue pel nih Setelah itu taruh kembali nih barang-barang satu persatu Juga ngepel ke seluruhan ruangan bawah Kalau ditanya emang gak capek habis kalian beraktifitas Tapi masih harus beres-beres Sebenernya sih capek Tapi gue gak mau biarin diri gue untuk ninggalin pekerjaan gitu aja Karena gue gak mau terlena dengan kemalasan Dan takutnya malah nanti jadi kebiasaan Setelah seluruh ruangan sudah dipel bahkan sampai ke kamar mandi bawah Gue isi dan taruh lagi tempat makan dan minumnya anak bul nih Dan mengetahui lantai ubin gue udah kering Taruh balik lagi nih keset-kesetnya Setelah ini gue mau nyuci piring Meskipun cucian piringnya sedikit Tapi mendingan dikerjain gak sih Daripada numpuk-numpuk kerjaan Setelah selesai Jangan lupa untuk ditutup Biar gak berdebu Lalu matiin lampu begitu Semua kerjaan sudah selesai Lalu gue mau cuci kain pel yang tadi gue pakai Dan gue jumur di gantungan balkon Gak-gak tenang gue gak takut kok Dan gak pernah ada pengalaman mistis juga Jadi jangan ditanya ya Karena tadi gue habis nyuci kain pel yang kotor Jadi sekian aja gue bersihin wastafel Berserta ngelap kaca juga Begitu semua pekerjaan selesai Dan mengetahui tempat tinggal gue udah bersih dan juga rapi Rasanya tuh ada kelegaan sendiri gak sih? Oke sekarang gue mau buka gulungan tiker Digelar lagi Dan taruh beanbag di samping sofa Sekarang bawa barang-barang ke atas deh Nah kalo rapi gini kan enak ya diliatnya Terus perasaan juga jadi seneng aja bawaannya Jadinya gue bisa tenang beristirahat Tapi it's gue mau bersih-bersih diri dulu Sebelum itu gue mau taruh balik lagi nih Barang-barang yang tadi gue beli Terus tas jinjing gue Dan juga blazer gue mau gue taruh di atas kursi aja deh Gelar lagi karpet kecilnya Dan juga kedua keset kamar mandi Sekarang gue mau bersihin muka gue dulu Ngelakuin double cleansing pakai micellar water Sebelum nantinya gue akan cuci muka pakai facial wash Rasanya kulit wajah gue jadi enteng banget tanpa makeup Lihat kondisi muka gue Eh maaf itu tadi agak nyeremin ya Sudah waktunya untuk mandi Dan udah pakai baju tidur kebangsaan juga Sekarang waktunya untuk cuci muka Jangan lupa sebelum tidur untuk gosok gigi dulu ya Harusnya sih kebalik ya Gue harusnya gosok gigi dulu baru cuci muka Tapi gue kayaknya lupa disini Dan jangan lupa untuk melakukan skincare sebelum tidur Biar ketika kalian lagi beristirahat Wajah kalian bisa memperbaiki kulit yang rusak Huh akhirnya selesai juga nih Kegiatan gue malam ini It's tapi gue gak mau langsung tidur Melainkan gue mau catat nih Apa aja yang bakal gue lakuin besoknya Jangan lupa untuk minum air putih Pakai perfume Dan ngerjain kerjaan sebentar Gak kerasa dimakan oleh waktu Jadi segitu aja untuk video kali ini Buat kalian semua Thank you for watching